Baraksin Polri menggelar konferensi pers penggerebekan pabrik obat terlarang diduga ekstasi di Semarang, Jawa Tengah dan Tanggerang, Banten. Hal yang disampaikan kasus update 1 di tipit narkoba Baraksin Polri, Kombes Pol Jean Calvin. Jaringan ini, ini melakukan pembuatan ekstasi dalam hal ini pabrik ekstasi di dua lokasi, dia ada di Indonesia. Yang pertama adalah di tempat ini, TKP 1, di Bilangan Kabupaten Tanggerang, dan yang kedua adalah di Semarang. Saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana mereka bisa memasukkan barang sampai memprosesnya. Jadi, ini adalah salah satu mesin yang diimport oleh jaringan ini. Ini adalah mesin pencetak ekstasi. Saya akan menjelaskan bahan-bahan apa yang ada dimasukkan. Ini adalah bahan bakunya, sama juga ini yang diimport. Beberapa bahan baku ini, ini ada dua tersangka yang melakukan pekerjaan, ada yang mengadon, kemudian yang mencampur, dan ada juga yang mencetak. Langkah pertama adalah bahan-bahan ini, magnesium, gelatin, MDT, pentilon, ini dilakukan penimbangan. Penimbangannya sudah ada skalanya, ya sudah ada skalanya, berapa banyak magnesium, gelatin, MDT, dan pentilon. Dan setelah ditimbang sesuai takarannya, dilakukan blender. Sebelumnya, sebelum di blender, dituangkan semua ke dalam sini, yang ditimbang, diayak dengan tersangka dua menggunakan tangan, di blender. Kemudian diperhalus lagi, setelah diperhalus lagi, baru dilakukan pengayakan seperti ini. Jadi diayak, setelah selesai semuanya, baru dimasukkan ke mesin ini. Berapa banyak hasilnya, yang dilakukan dari timbangan sekian banyak itu, itu menghasilkan satu kilogram. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini satu kilogram. Setiap ukuran tadi, menghasilkan satu kilogram, yang jumlahnya kira-kira tiga ribu butir. Faktanya, ternyata ada satu paket yang mereka sudah siap edar. Ini sudah saya buka. Ini sudah siap edar. Kemudian, ini barang-barang yang pada saat kita penangkapan, sebelum penangkapan, ternyata barang ini dimasukkan juga ke lokasi ini. Dan pada saat penangkapan, masih ada lagi barang yang dimasukkan. Bahan mentahnya, dalam proses ini. Itulah kegiatan para tersangka yang dilakukan selama dua hari mereka di sini. Tetapi faktanya, tempat ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Ya, informasi yang kita dapat, ini kan dijelaskan tadi bahwa ini adalah joint operation dengan teman-teman biaya cukai. Karena TKP-nya ada dua, satu di Banten, Tanggerang, dan satu lagi di Semarang. Kita melakukan koordinasi dengan kepolisian wilayah setempat, sehingga kita berhasil bersama-sama mengungkap asus ini. Sebelumnya, penggerbakan terhadap rumah yang dijadikan pabrik pembuatan ekstasi ini dilakukan hari Kamis malam. Dua orang yang mengontrak rumah dan sejumlah barang bukti berupa puluhan ribu pil ekstasi telah disita pihak kepolisian. Dari Tanggerang, Banten, Rahmadini Wilamanda melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton!